Tapi bukan berarti Safa gak mau ketemu sama papa kan? Safa masih terus inget sama papa kan? Walaupun ada um Bas Iya, Pak. Kan papa terbaik untuk Safa? Adalah obat-obatannya aja belum habis Tapi Bas udah pergi dari sini Aku gak rela Bas pergi dari sini Dan kembali ke Nuna Aku gak mau Nuna bahagia Nah ini tujuh ditambah tiga sama dengan Tujuhnya di mulut, tiganya di tangan Habis tujuh? Lapan, sembilan, sepuluh Pintar, berarti isinya adalah sepuluh Sekarang nomor empat Enam ditambah dua sama dengan Delapan Assalamualaikum Waalaikumsalam Umbak Apa? Aku seneng biar um Bas dateng Aku masih kangen sama um Bas Sama um Bas juga kangen banget sama-sama Apalagi ngapain? Lagi belajar atau ngerjain PR? PR oh, Bas Hmm, ngerjain PR Bas, kamu kan masih sakit Aku kira kamu masih perlu istirahat loh Ya, gimana juga caranya aku bisa sembuh Kalau diem doang di markas Sedangkan obatnya di sini semua Kamu nusa aja Oh iya Sava masih kuat gak? Puasanya Insya Allah kuat, om Bas Aku mau puasa sampai maghrib Keren Yaudah, Sava tunggu di sini sama om Bas Biar mama bikinin makanan dulu buat om Bas ya Gak usah Gak apa-apa Aku puasa juga Kok ikutan puasa Bas? Kamu kan masih sakit Nanti kalau malah makin parah gimana? Aku mau puasa Supaya bisa nemenin Sava puasa juga Asik Sayang, tapi om Basnya liat tuh Masih pucat banget Jangan dipaksain, Bas Gak apa-apa gak puasa Nanti kalau udah sembuh baru ya Iya, om Bas Ya udah, kalau gitu Ya udah, aku gak puasa hari ini Maaf ya om Bas Gak bisa nemenin Sava Sampai nanti maghrib puasanya Gak apa-apa om Bas Orang sakit kan Emang gak boleh puasa Ya udah, Sava lanjutin kerjain PR-nya Kalau gak ngerti Tanya om Bas ya Mama bikinin makanan dulu Sebentar ya nak ya Iya ma Ya, bentar ya Bas Selamat siang, Pak Apa-apa-apa sudah membuat janji? Masih mau ketemu dengan Sava Maaf Pak Untuk sementara waktu Bapak tidak diizinkan Untuk masuk ke rumah ini Maaf Pak Jangan bikin keributan disini Untuk sementara waktu Oibawa tidak bisa nerima tamu siapa pun Jadi Bapak tidak diizinkan Silahkan bawa pulang Tapi ini jatuh langsung Untuk ketemu anak saya, Sava Saya datang kesini juga gak mau bikin Dan keributan Tapi Kenapa Bos kamu itu Kalau membuat perjanjian itu Sangat tidak konsisten Kadang boleh, kadang enggak Untuk beberapa hari ini Saya belum ketemu dengan anak saya Sampai saya tahu Kalau dia tidak sekolah Makanya saya datang kesini Saya gak akan kemana-mana Sebelum saya ketemu langsung dengan Pak Ibu Jadi tolong panggil Bos kamu Dan 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 Ya tapi gak bisa lah, Dan Nanti semuanya jadi ribet, gan Lu cuma butuh penjelasan aja Ya tapi Sava ada di tangan mereka, gan Hak Asus juga secara legal mereka yang pegang, gan Kalau lu ngotot kayak gini Ini cuma memperkeruh keadaan doang Udah-udah Lebih baik kita balik sekarang Sambil kita cari Strategi baru Baik Oke Mana PR yang belum dikirim jahit disini? Om Bas bantuin Aku mau main sulap aja Om Bas Maaf? Mau main sulap? Sulap apa? Aku mau tunjukin Om Bas Sulap yang keren Wah Coba mana tunjukin sama Om Bas Om Bas Sudah gak sabar Om Bas mau lihat Wah Keren kan Om Bas? Amazing Keren banget Om Bas sampe emes loh ngeliatnya Coba dong ngajarin Om Bas Gimana coba Kayak gini awalnya Kayak gini Lah Kok jadi gini? Sava Sava Ini Papa sayang Sava Itu suara Papa Sava 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 Om Bas Sava tinggal dulu ya Sava mau ketemu Papa dulu Sava mau ketemu Papa dulu Sava mau kemana sih sayangku? Cantik banget sih buru-buru amat Sava mau ketemu Papa Oma Tuh Papa udah tungguin Sava tau disitu Sava 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 Tapi situasinya lagi gak aman saat ini Nanti aja ya Sava 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 kangen banget sama Papa Sava Sava pengen ketemu Papa Sebentar aja Sava Ini Papa sayang Tuh Tuh Kasian Papa udah tungguin Sava Tuh Gimana Mas? Yaudah Sava Kamu boleh ketemu sama Papa Tapi sebentar aja ya Makasih banyak Ko Pa Iya Sava 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 Papa sudah mengizinkan Dalam waktu yang sudah ditentukan sama Papa Mas Gani bisa ketemu sama Sava Iya Bas Selama kamu gak ada Gani terus mencari cara untuk ketemu sama Sava Bahkan dia nekat datang kesini untuk menyamar Menjadi pesulap Sava 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 Aku pasti dalam pengawasan Papa Pak Jamil Pak Jamil Dan anak buah Papa yang lainnya Karena kami gak mau Sava marah sama kami Bas Yang ada nanti Malah Mas Gani yang diuntungkan dalam situasi ini Iya Bas Kamu tenang aja Semuanya udah saya antisipasi kok Gani pasti akan terus diawasin disini Jadi untuk semuanya kita gak usah khawatir ya Tenang aja Gani adalah orang yang licik dan manipulatis Dia akan selalu menghalalkan segala cara untuk tujuannya dia Iya Itulah sebenernya yang kami khawatirkan selama ini Bas Bapak kok ke sini? Tadi Bapak ke sekolah nemuin Sava Terus kata Ibu Harumi Sava izin Makanya Papa datang kesini Papa kangen banget sama Sava Sava juga kangen sama Papa Sava baik-baik aja Pak Kata umat sama Mama Sava sekolah dirumah dulu Tapi bukan karena Sava sakit kan? Sava gak apa-apa kan? Enggapa Sava baik-baik aja Aku cuma kepikiran aja saya Emangnya Sava gak bosan dirumah terus Kan ada Umbas Kan ada Umbas Umbas sudah pulang loh Pak Tapi bukan berarti Sava gak mau ketemu sama Papa kan? Sava masih terus ingat sama Papa kan? Walaupun ada Umbas Iya Pak Kan Papa Dan baik-baik untuk Sava Pak Yuka sayang sama Sava Pak Yuka sayang sama Sava Pak Yuka sayang sama Sava Pak Jawa Mio Maaf Waktu anda sudah habis Silahkan Ya saya mau berarti Emang Apa-apa pamit dulu ya Apa baik-baik ya Iya Pak Dada Papa Dada apa-apa namanya Harangnya Permisi Sudah bersabar Saya akan masuk Terima kasih. Terima kasih.